Intro Layaknya mencari jarum dalam tumpukan jerami. Seorang wartawan investigasi harus mengerti bagaimana teknik menemukannya. Liputan investigasi yang solid dan kokoh bertumpu pada fakta yang kuat dan otentik. Beberapa metode penelusuran wajib dipahami. Dan di Delaksono dalam buku jurnalisme investigasi memaparkan langkah-langkah penelusuran dalam liputan investigasi. Dalam investigasi secara teori biasanya dikenal tiga trails, tiga jejak yang bisa ditelusuri. Yang pertama adalah paper trail, people trail, dan kemudian money trail. Nah, paper trail ini biasanya penelusuran dokumen. Ini istilah yang bias media cetak. Karena itu saya mengusulkan konsepnya atau terminologinya diganti menjadi material trail. Karena dalam jurnalisme televisi maupun radio, kita tidak hanya menelusuri dokumen-dokumen dalam bentuk kertas, dalam bentuk paper, tetapi juga rekaman CCTV, material audio, dan segala macam. Sehingga material trail ini sama fungsinya, sama pentingnya seperti dokumen dalam media cetak. Yang kedua adalah people trail. Metode ini dilakukan untuk menelusuri orang dalam hal keterkaitan antar kasus. Jadi, ketika ada sebuah kasus, kita melihat dari sisi siapa saja orang-orang yang terlibat. Dan apakah orang-orang ini terkait dengan orang-orang lain. Money trail. Jadi, ikuti uangnya. Follow the money. Karena orang bergerak, bertindak, biasanya, atau dominasinya digerakkan oleh motif uang. Maka kalau kita menelusuri uang, mungkin kita akan mendapatkan motif dan sumber masalah. Itu ide. People trail atau menelusuri keterkaitan seseorang adalah bagian yang pertama dan paling sering digunakan untuk membongkar sebuah kasus. Dalam konteks penelusuran ini, wartawan vifanyus.com Karania Dharmasaputra menegaskan, menemukan dan menembus narasumber kunci pada lingkaran pertama sebuah kasus akan mempermudah kerja-kerja berikutnya. Jadi, narasumber kunci yang bisa menghantarkan kita ke sumber-sumber penting, ke dokumen-dokumen penting, maupun ke berbagai hal yang belum terungkap. Itu yang saya kira persyaratan yang sangat mendasar untuk kita memulai investigasi. Jadi, biasanya dari situ dulu itu yang harus pekerjaan terberat adalah menemukan orang ini. Nah, kalau dari pengalaman saya, yang disebut dengan the deep throat itu, itu not necessarily orang yang public figure, gitu. Orang yang punya jawabatan tinggi, atau bahkan orang yang akan langsung muncul di pemberitaan kita. Kadang-kadang itu orang yang very low profile, ada di belakang layar, dan bahkan mungkin selama ini orang nggak pernah tahu dia siapa. People Trail juga menjadi andalan Yosef Ardi dalam menelusuri isu-isu korupsi dalam bisnis dan pemerintahan. Mantan redaktur pelaksana bisnis Indonesia ini, bahkan sudah lebih dari 20 tahun, mengkliping potongan koran yang berisi iklan kematian seseorang. Hanya curious aja, keluarganya siapa ada sih, gitu kan. Dulu nggak terpikir sama saya itu kalau ada gunanya, gitu. Tapi kemudian beberapa tahun lalu, saya pernah diminta oleh Departemen Penguangan, gitu ya. Meminta bantuan untuk memberi penjelasan tentang keluarga-keluarga di Indonesia. Maksudnya keluarga-keluarga kaya, mungkin untuk mengejar pajaknya kali ya. Tak jauh berbeda dengan material trail dan people trail, money trail juga kerap digunakan untuk menelusuri rangkaian kejahatan yang disembunyikan. Pendiri majalah Pantau, Andreas Harsono menguraikannya. Terus ada selain money trail, kejahatan itu selalu ada uangnya. Nah uangnya dari mana? Itu bisa memanfaatkan macam-macam, mulai dari transaksi di bank, kemudian memanfaatkan institusi macam PPATK, Pusat Analisis Keuangan Mulai Negara Indonesia. Money trail tergambar jelas dalam cerita Watergate, sebuah skandal pembobolan kantor Partai Demokrat Amerika oleh sekelompok orang yang semula dianggap amatir, sekitar tahun 1972. Investigasi dua wartawan Washington Post, Bob Woodward dan Carl Bernstein, berhasil membongkar cerita itu, bahwa pembobolan itu dilakukan oleh orang-orang bayaran dari Partai Republik. Dampak dari investigasi dua wartawan ini tidak tanggung-tanggung. Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Jurnalisme investigasi juga membutuhkan bukti keras berupa dokumen, data, laporan, catatan rapat, dan bentuk rekaman audio dan visual seperti CCTV maupun rekaman percakapan. Data material ini akan melengkapi dan menjadi fakta krusial dalam setiap liputan investigasi. Pengalaman saya adalah cara terbaik untuk mendapatkan dokumen, itu adalah melalui bantuan narasumber yang bisa kita percaya. Kuncinya di situ. Yang juga sering terjadi kesalahan dalam banyak hal juga itu, bagaimana kita menempatkan dokumen audit, bahkan dari lembaga resmi, misalnya BPK dan sebagainya. Harus seringkali muncul sebuah judgment yang terburu-buru based on dokumen audit ini, tetapi kan dokumen audit juga belum tentu sesuatu yang final. Bisa aja sebuah auditor menemukan sesuatu hal yang menurut dia janggal, tetapi kemudian itu sebetulnya juga kan dalam proses audit ada tahapan di mana orang yang dituduh diminta menjelaskan. Dan dari situ kemudian bisa terjadi revisi terhadap proses audit. Jurnalisme modern itu memang wartawan dipaksa untuk lebih banyak berada di belakang dokumen dan komputer untuk mencari informasi. Lalu kemudian baru pada tahap-tahap paling akhir itu untuk melakukan wawancara, misalnya. Seringkali kita bertemu orang, mewawancari orang dengan data yang mentah, sehingga belum-belum orang itu memotong alur investigasi kita. Nah menurut saya itu lebih baik wartawan itu menghabiskan waktunya. Kalau bisa itu 90% itu untuk mematangkan seluruh proses investigasinya sampai pada tahapan dia melakukan wawancara untuk konfirmasi, misalnya. Investigasi identik dengan penyamaran. Tiga metode penelusuran itu dalam praktik di lapangan membutuhkan teknik pengumpulan informasi dengan cara menyamar. Dalam meliputan investigasi salah satu mendapatkan informasi adalah menyamar. Penyamaran ada tiga jenis yang saya sistematisasi dalam buku jurnalisme investigasi. Yang pertama adalah penyamaran melebur atau istilahnya immerse. Yang kedua adalah penyamaran menempel atau embedded. Dan yang ketiga adalah penyamaran berjarak atau mungkin bisa disebut surveillance. Penyamaran melebur atau immerse biasanya digunakan bila jurnalis ingin masuk langsung terlibat dalam kasus atau subyek yang akan dia investigasi. Biasanya teknik ini digunakan dalam liputan-liputan narkoba atau trafficking atau yang berkaitan dengan pekerja seks komersial dan segala macam. Narkoba biasanya tentu menyamar menjadi pembeli karena melebur berarti dia menjadi bagian dari cerita itu. Yang kedua adalah penyamaran yang menempel. Ini biasanya digunakan jurnalis untuk menembus narasumber-narasumber tertentu yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Jadi menempel berarti jurnalis memanfaatkan subyek lain sebagai kudat roya. Biasanya digunakan oleh teman-teman yang ingin menguancarai para tersangka atau terdakwa atau terpidana yang sedang dipenjara. Biasanya mereka menyamar, menempel sebagai anggota keluarga atau menyamar sebagai staf pengacara dan segala macam. Yang ketiga adalah penyamaran berjarak atau istilah lain surveillance, pengamatan. Jadi kita bisa menyamar menjadi apa saja dan tidak berinteraksi. Kalau tadi menempel dan melebur berarti berinteraksi. Kalau ini tidak berinteraksi, jadi berjarak. Semua data, dokumen, dan mewancara yang terkait dengan liputan investigasi harus tersusun rapi. Database ini menjadi senjata bagi wartawan agar memiliki fakta yang keras dan kuat sehingga setiap peliputan investigasi dapat berjalan sesuai target. Dan paling penting, bisa membongkar kejahatan dan membuktikannya kepada hal layak lebih luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!